bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya tip murah ala otak atik teknik di sini terlihat dalam video ada sebuah cek aki ya ini saya cek aki terus ada kabel ya ini saya akan membuat kabel jumper namun dengan budget low budget ya budget yang murah ini saya menggunakan kabel SR ya teman-teman apa itu kabel SR kabel SR adalah kabel yang bisa digunakan untuk sambungan instalasi rumah atau sambungan rumah SR ya itu untuk menyambungkan dari PLN tegangan dengan 220 volt dari trafo menuju ke rumah-rumah pelanggan ya PLN ini saya beli eh sekitar 8 meter ya tapi nggak saya gunakan semuanya karena terlalu panjang saya menggunakan kabel ini karena hambatannya lebih sedikit karena kabelnya ini ya terbuat dari ini apa ya apa ya ini hehehe saya belum baca spesifikasinya tapi seperti ini ya seperti kawat kawat engkel ya tapi ini warnanya silver ya atau aluminium mungkin supaya tidak mudah korosi campuran besi dan aluminium ya ini seperti ini ini saya gunakan nanti untuk menjemper ini panjangnya 8 meter nanti saya bagi dua ya satu saja satu kabel SR eh cuma salah satu kabel SR nya ini kita buat 4 meteran saja cukup lah ya untuk menjemper aki lagi lalu yang satunya nanti rencana rencananya Oh ya kayaknya ini dari sling baja ya baja yang tahan air tahan panas anti karat juga mungkin ya yang saat satunya nanti rencana buat towing ya teman-teman ini kan 8-8 meter ini lumayan kita buat cantolan untuk towing nya tapi yang satu kita buat untuk jemper aki ya ini harganya murah untuk kabel SR ini ya cari saja di online shop banyak di Google ya diketikan kabel SR ini per meternya kalau nggak salah saya lihat sekitar paling mahal itu eh 10.000 ya mungkin 10.000 ini semeternya dapat dua kabel ya kalau salah mau dikoreksi untuk teman-teman yang paham tentang kelistrikan rumah ya ini saya beli ini karena cop copot tapi apa ini bekas ini saya beli cuma 8 meter 20.000 ini ya karena orangnya kemarin habis bisa melakukan penyambungan terus sisa kabel ini apa dari petugas PLN itu ada sisa kabel saya beli ya ini jadi timbang sama orangnya tidak dimanfaatkan nanti saya akan manfaatkan sebagai jumper aki ya teman-teman kalau jumper aki yang ada di toko online biasanya panjangnya sekitar 2,5 meter 3 meter ya ini saya buat lebih panjang sekitar 4 meter ya cukup lah 4 meter untuk jumper aki ya ini tinggal kita lakukan pemasangan pada ini ya kepala-kepalanya kita potong dua dulu ya oke ya teman-teman ini sudah sudah saya bagi dua ya nggak panjang banget nih cuma segini aja eh sini ya 4 meteran lah panjang banget itu kalau ini sisanya kita gunakan satu kabel aja kita bagi dua udah cukup panjang tinggal kita rangkai ini ya kita ceknya merah dengan merah hitam dengan hitam Oke nanti kalau bisa disolder kita gunakan solder ya agar lebih lebih kuat pemasangannya Oke kita lakukan pemasangan hai 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 Terima kasih telah menonton Ya teman-teman ini sudah jadi ya tadi saya coba solder ternyata nggak bisa ya tapi intinya yang penting kuat saja ya kita aku eh aku benrat ya ini teman-teman jadi yang penting intinya kencang jadi saya benrat seperti ini saya coba solder nggak jadi ya ini panjangnya sekitar ya empat meter lah ya tiga meter lebih lah sampai empat meter tapi tadi coba disolder ya tidak jadi jadi saya benrat seperti ini ya teman-teman seperti ini intinya kuat yang penting semuanya kuat ya seperti ini jadi dia menempel sempurna sehingga bisa mengalirkan arus listrik ya Oke mungkin itu saja videonya mengenai Oh ya tadi satu lagi ini ini bahannya terbuat dari aluminium ya teman-teman kawatnya jadi dia tidak mau disolder bukan sling ya bukan besi baja ya tapi aluminium campur besi ya jadi nanti rencana ini buat derek itu nggak bisa kemungkinan nggak bisa ya teman-teman karena terbuat dari aluminium kalau kalau mau buat derek mobil atau narik mobil harus menggunakan sling baja ya yang kuat ya teman-teman atau sabuk ke seperti sabuk mobil sabuk pengaman yaitu oke itu saja informasi dari saya mengenai pembuatan kabel jumper aki yang lumayan panjang ya dari sana sana sampai sini nanti kita coba jumper kami oke terima kasih semoga videonya bermanfaat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini coba saya jumper ya ini kabinnya panjang sekali ya dari sini menuju ke sini ya ini rotak sudah menyala ya ini lama banget mobil mobil mati mati jadi nunggu setrunya penuh belum diisi oleh mobil kijang ini ya teman-teman ini kita hidupkan ya kita lihat di bagian lampu sini ya ini bensinnya sudah naik dulu ya sudah mulai ngisi ya teman-teman disini sudah menyala merah ya coba starter belum mau teman-teman kurang kuat ya oke saya tunggu dulu nanti kita hidupkan tapi intinya jadi ya teman-teman kabel zenternya karena posisi ini aginya ini tekor ya sampai berdebu belum pernah eh digunakan eh dihidupkan lama sekali ya nanti kita buktikan ya bahwa jadi ini untuk jumper aki sini ke ujung sini sudah menyala ya teman-teman oke kita coba starter ya ya sudah mulai naik ya oke karena pensinya mungkin nggak naiknya ya oke 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 Terima kasih.